Terima kasih telah menonton Sering terjadi kecelakaan di jalan ini, ternyata ada sosok makhluk ini yang mengintai Jalan Tibang Es menuju Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara Yang sangat ditakuti para pengendara saat musim hujan memang sudah sering mengakibatkan kecelakaan Bahkan baru-baru ini jalan tanah kuning dan terjal itu sudah menelan korban jiwa Menariknya lagi, ternyata Tibang Es terkenal angker Dimana masyarakat sering melihat harimau melintasi jalan tersebut Menurut cerita masyarakat, konon jalan Tibang Es merupakan tempat lintasan harimau Dahulu pernah ada sebuah mobil yang mobong Tiba-tiba ada yang lewat seperti harimau dan membuat pemilik mobil ketakutan Jalan itu memang angker, makanya terlihat seram Dulu mobil saya pernah juga terpuling di sana Dan yang membuat saya tertegunda sesuatu yang lewat seperti orang turun dari gunung atau Harimau, Punta Prameus, 45, warga Desa Pauh Lanjutnya, sebelum terjadi keselakaan, mobil yang dikendarainya berjalan seperti biasa Namun saat mendaki tebi, tiba-tiba mobil yang dikendarainya seperti ada yang menarik dari belakang Padahal gas mobil sudah penuh Saya sudah pernah kecelakaan di situ Kejadiannya sungguh tak disangka karena mobil yang saya kendarai hilang kendali Seperti ada yang menarik dari belakang Tambahnya, ia menjelaskan kejadian itu pada malam hari dan banyak sekali darah yang menetes di tanah Namun yang membuat ia tercengang adalah darah tersebut langsung bersih seperti dijilat oleh harimau Saya melihat ada binatang seperti anjing di seberang jalan sekitar 25 meter Pas saya lihat lagi binatang itu hilang Saya kaget darah yang menetes di tanah bersih seperti dijilat harimau Hujannya Senada juga diungkapkan soleh 60 Warga Pauh I membenarkan bahwa memang zaman dahulu kawasan jalan tibang S itu adalah tempat Lintasan Harimau Bahkan pernah ada warga yang diserkam binatang buas tersebut di sana Kalau dulu sangat angkar sekali di sana, sering sekali masyarakat diserkam harimau Sekarang saja tidak tampak terlalu seram karena sudah dibuat lokasi perkebunan kelapa sawit Tuturnya Terima kasih telah menonton!